Bisnis Week Lali WhatsApp yang masuk dan juga DM yang masuk dari Sobat Fox Pertanyaannya kurang lebih sama seperti yang tadi saya tanyakan Tapi ada beberapa yang saya highlight nih Sobat Fox yang menanyakan tentang garansinya Kamawatch Kalau misalnya ada kerusakan gitu Garansinya mau ganti baterai atau segala macam Bisa langsung ke Kamawatch atau bisa ke toko jam biasa Untuk garansi, untuk pembelian ada garansi satu tahun Garansi untuk mesin satu tahun dan baterai Dan itu gratis Dan kalau misalkan sudah habis masa garansinya Bisa ke tempat jam yang biasa atau bisa dibalikin lagi ke kami Tapi ada biaya untuk penggantian mesin dan baterai Oke, berarti ke Kamawatchnya bisa ya? Bisa Oke, kita kirim aja gitu ya Kirim aja tinggal DM admin atau WA admin aja Tanggal belinya tanggal berapa? Terus ini masih dalam garansi gitu ya Oke, garansinya satu tahun Sobat Fox Ya jangan sedih Pokoknya kalau misalnya mau beli jam tangan kayu di Kamawatch Itu jangan khawatir tentang garansinya Kemudian tadi ada juga yang saya highlight Sepertinya mereka tuh masih kurang paham tentang gimana perawatan si kayu sendiri Tadi sudah dikasih tahu sedikit sebetulnya sama Mbak Lisa ya Asalkan jangan kena air ya Iya, jangan kecelup air Jangan kecelup air aja Tapi kedepannya bakalan dibikin yang water resist Iya Nah itu dia Mbak Lisa, ini kan bisa dibilang industri jam tangan kayu Itu kalau mau dibilang sebenarnya dari dulu sudah ada Ya kan? Jadi sebetulnya Mbak Lisa ketika membuat ini tuh sudah banyak pesaing Sudah Nah Mbak Lisa melihat itu seperti apa? Aku melihat pesaing-pesaing itu ya dijadikan motivasi Oke Dijadikan kayak kan boleh terinspirasi dari produk yang lain juga Itu sih inspirasi sama motivasi aja Tapi untuk berjualan dengan sama-sama pasar sama mereka Itu lebih gimana pinter-pinternya buat cari market sendiri Oke 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 Iya gitu Oke Nah marketnya, target marketnya sendiri sama Watch ketika Mbak Lisa membuat ini tuh siapa sih Mbak? Target marketnya remaja kedewasa Kedewasa ya Oke gak tua ya Kedewasa Kalau tua juga bisa kok ke rumah yang lain Awan-awan Menjauh Menjauh Siap Sebelahnya ya Iya Tapi cocok kok dia juga Lucu Lucu Jadi kelihatan muda ya Balisani kan di beberapa koleksinya sama Watch Itu berkolaborasi ya Iya Dengan ilustrator juga Dengan pengrajin juga gitu ya Nah awal mulanya ceritain dong gimana bisa kolaborasi sama mereka Awal mulanya itu sulit ya Oke Untuk berkolaborasi sama designer atau ilustrator yang lain Karena waktu awal juga belum punya nama kita Iya Belum bisa ngejualin produk Terus gimana caranya bangun kepercayaan dan menyakitkan mereka gitu Terus pada akhirnya pakai yang teman-teman dulu deh Teman-teman siapa Akhirnya jadilah yang sekarang itu Itu juga berdasarkan kepercayaan Karena mereka juga percaya sama kami Kalau kami bisa ngejualin produk itu gitu Oke 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 Oh gitu Berarti susahnya itu sebetulnya di meyakinkan mereka Iya Untuk kolaborasi sama Kamawatch gitu Kalau sekarang ngajakin kolaborasi Apakah lebih mudah? Untuk sekarang kami belum Mengajak kolaborasi lagi Lagi oke 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 Jalan sendiri aja gitu ya Sendiri dulu Karena sudah punya tim juga ya kan Iya Terus udah ada yang desain juga Sudah Kalau desain sendiri Jangan-jangan Mbak Lisa juga ya desain Oh bukan Oh bukan Gak bisa Oke Jujur banget dia ya Aku bisanya mengarahkan aja Oke Nah Mbak Lisa untuk Kan kalau Tadi kan dibilang sama Mbak Lisa Mbak Lisa itu waktu off air tadi Sobat Fox Dia itu lebih fokus sebetulnya di penjualannya Iya Kalau produksi itu awal kakaknya Kemudian untuk marketing Untuk promosi dan segala macem Itu Mbak Lisanya ya Nah untuk merilis atau untuk mempromosikan yang baru gitu Dari Kamawatch misalnya produk baru, keluaran baru, rilisan baru itu butuh waktu berapa lama Mbak Lisa? Untuk rilis produk baru ya Untuk rilis produk baru ya Itu kemarin sih masih enam bulan sekali Oke oke Tapi untuk sekarang mau difokusin per tiga bulan sekali pasti ada produk yang baru Pasti ada produk yang baru per tiga bulan sekali Amin amin harus semangat Mbak Lisa ya kan Pokoknya bekerja keras Panteng mundur Tapi aku salut loh Untuk seseorang yang masih muda usianya gitu kan Bisa kepikiran untuk membuat sesuatu yang ngegemesin dan lucu kayak gini ya Keren gitu Kamawatch tuh keren Konsepnya agak berbeda dari jam-jam kayu yang biasanya aku lihat ya kan Tahu sendiri lah bentuknya seperti apa kan gitu Nah ini tuh keren banget Jadi aku salut banget bisa kepikiran untuk bikin seperti ini Tadi kan udah diceritain sama Mbak Lisa Kalau ke depannya nanti bakalan ada water resist ya Itu juga jadi salah satu pertanyaan dari Sobat Fox Apakah water resistant apa enggak Yang sekarang ini Sobat Fox jangan kena air kebanyakan Water splash Ini water splash Oke jadi kalau yang nanti ke depannya itu akan dibikin yang water resist ya Terus Mbak Lisa dalam perjalanannya dari 2020 sampai 2023 Itu kan pada saat itu masih covid ya Iya Waktu itu gimana beratnya menghadapi covid Dan ditambah lagi pada saat itu Mbak Lisa lagi kenceng-kencengnya gitu Lagi semangat-semangatnya gitu Gimana tuh ceritain Mbak Justru penjualan Kamawatch pertama kali ada itu tuh pas covid Itu aku seneng banget Oke Covid masih ada yang beli Bingung juga Terus akhirnya dari situ penjualan mulai naik Penjualan mulai naik Oke Ternyata banyak yang antusias juga ya dengan produkku Karena waktu pertama kali bikin Sempat mikir kayak Apakah orang suka enggak ya Mungkin aku suka tapi orang lain enggak suka Kata kebalikannya Itu kan perasaan gitu pasti ada Tapi ternyata Antusias Orang-orang di luar sana Bagus banget Ya kan emang jamnya lucu banget Gimana dong Aku juga waktu itu Wow lucu kenapa aku baru tahu Mungkin karena aku sudah tua ya Tetap masih Jadi pada saat covid itu malah Mbak Lisa tidak merasakan efeknya ya Malah justru penjualannya malah kenceng-kenceng aja gitu Iya puji Tuhan Oke Oke Kita coba lagi cari-cari ya Bukan mencari-cari Ini banyak ya yang nanya Dari Avandi Dava Mau nanya dong Kalau sudah beli nanti Apakah bisa custom enggak ya Tentang strapnya digantiin warna dan lain sebagainya Boleh banget Ini banyak banget ya nanya Banyak banget ya Boleh banget Nanti di pilihan produk Di e-commerce itu ada pilihannya sendiri Jadi misalkan nih Ada Head sono Kalian mau pilih strapnya Yang terserah kalian itu ada Ada pilihannya Tinggal pilih aja waktu mau check out Oke itu gitu Kalau misalnya mau custom Tadi Mbak Lisa sudah jelaskan Kalau misalnya mau custom Tidak boleh hanya satu aja Tapi bolehnya tuh Ada minimal ordernya Bener ya Mbak Lisa ya Kalau mau custom jam ya Tapi kalau dari Shopee bisa custom terserah Oh gitu Kalau misalkan ada kendala dalam proses check out Bisa langsung hubungi admin aja Mereka siap membantu Nah pokoknya adminnya siap membantu Sobat Fox Jadi dicek aja di Instagramnya Terus dilihat nanti di Tanya-tanya disitu juga boleh banget ya Nanya-nanya konsultasi sama adminnya Nah ini juga ada yang tanya Irvan dari Semarang Kamawatch sudah ada counter di Semarang Apa yang unik dari Kamawatch Apakah jam Kamawatch tersebut anti air Itu lagi ya Itu lagi ya Boleh diulang pertanyaannya Apakah sudah ada counter di Semarang Belum ada Belum ada di Jogja aja belum ada kok Iya karena ini base nya di Jogja ya Ini adalah produk lokal Jogja Sobat Fox Proud ya gak sih Terus apa yang unik dari Kamawatch Oh my god Banyak Banyak ya Banyak ya Yang unik Yang unik Mungkin dari pemilihan warna strapnya Terus dari pemilihan kayunya Yang gak cuman Sono, maple dan Apa tadi Jati aja Tapi aku juga pakai kayu lain di seri yang berikutnya Yang di seri yang berikutnya Oke Dan juga Untuk harga Itu affordable Affordable sekali Iya Betul sekali Kalau dipikirkan dari pembuatan Dari prosesnya Untuk harga yang saat ini ada di Kamawatch Itu menurut aku affordable sekali Terus juga Kamawatch anti air apa enggak Next akan water resist anti air Kalau yang sekarang itu water splash Sobat Fox ya Jadi itu sepertinya diulang-ulang terus ya Dari tadi udah diinfoin padahal Tapi gak apa-apa Kita menjawab dengan senang hati Nanti bakalan dipilih Sobat Fox Yang menangkan produknya Kamawatch Ditungguin aja Nanti diumumkan di Fox Radio Jogja Yang pasti masih ngobrol Sama Mbak Lisa dari Kamawatch Fox Radio Jogja